4 Jebolan FC Utreh, Bela Timas Indonesia vs Argentina Halo Sobat Garuda, sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe dulu ya Agar selalu menempat info terbaru dari Haizu TV FC Utreh memberikan apresiasi tinggi kepada 4 pemain yang merupakan produk dari klub mereka dan saat ini membela Timas Indonesia Keempat pemain tersebut adalah Stefano Lillipali, Mark Locke, Saint Petinama, dan terbaru adalah Ivar Jenner Semua pemain tersebut pernah mengembangkan kemampuan sepak bola mereka di FC Utreh Stefano Lillipali bermain untuk FC Utreh antara tahun 2009 hingga 2012 Kemudian Mark Locke di tahun 2012 dan 2013 Saint Petinama, 2015 hingga 2019, mengikuti jejaknya Pemain terbaru adalah Ivar Jenner telah menjadi bintang FC Utreh dan saat ini membela Timas Indonesia Setelah mendapatkan kewarga negaraan Indonesia Keempat pemain berdarah Belanda ini saat ini tengah mengikuti pemusat latihan menjelang dua pertandingan FIFA MESD Juni 2023 Timas Indonesia akan menghadapi Palestina dan Argentina Pertandingan pertama akan melawan Palestina di Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya Pada 14 Juni 2023 Lima hari kemudian skut Geruda akan bertanding melawan Argentina di Stadion Utama Gelora Bungkarno, Jakarta pada 19 Juni 2023 Menjelang dua pertandingan tersebut, FC Utreh memberikan apresiasi dan semangat kepada empat pemain yang merupakan produk klub mereka FC Utreh merasa bangga melihat empat pemain yang mendapat kesempatan menghadapi juara Piala Dunia 2022 Kami sangat mengapresiasi mantan pemain FC Utreh yang bermain untuk Timas Indonesia Selain Ivar Jenner gelandang dari Yong Utreh Yang melakukan deburnya di tim nasional, Mark Locke dilatih oleh FC Utreh, Stefano Lilipali dan Stain Pitinama Juga dipanggil untuk pertandingan internasional melawan Palestina dan juara dunia Argentina Tulis FC Utreh di akun Instagramnya FC Utreh juga mendoakan yang terbaik bagi keberhasilan keempat pemain tersebut dalam meraih tempat di skuad utama Timas Indonesia Pemusatan latihan akan dimulai di Surabaya, Jawa Timur pada Senin 5 Juni 2023 mendatang Sekedar diketahui tim nasional Indonesia dijadwalkan bersuah Argentina di ESU GBK pada Senin 19 Juni 2023 Ketumum PSC si Erik Thohir melalui koneksi internasionalnya berhasil menatakan Argentina yang persatus juara Piala Dunia 2022 Ia mengatakan kedatangan Argentina berkat andil wakil presiden Inter Milan yang juga berasal dari Argentina Yaitu Javier Zanetti Sementara bagi Sintayong Laga nanti merupakan pertandingan keduanya menghadapi Argentina dalam status sebagai pelatih Momen pertama tersaji pada tahun 2017 saat Sintayong membesut tim nasi Korea Selatan di Piala Dunia U20 2017 Saat itu Korea Selatan berstatus sebagai tuan rumah tergabung di grup A bersama Inggris, Argentina, dan Guena Di pertandingan pertama, skuad asun Sintayong menghajar Guena 3-0 Di laga kedua Korea Selatan dipertemukan dengan tim langganan juara Piala Dunia U20, Argentina Bermain di depan publik sendiri membuat skuad asun Sintayong tampil kesetanan Ketika babak pertama berakhir, tim nasi Korea Selatan unggul 2-0 Atas Argentina lewat gol-gol yang dilesakan di Siong Wu dan eksepsi penalti Pak Siong Ho Kemudian di babak kedua, atau tepatnya di menit kelima puluh, Argentina memperkecil kedudukan via aksi Luis Torres Skor 2-1 untuk keunggulan Korea Selatan atas Argentina bertahan hingga akhir pertandingan Momen ini dah menjadi perhatian akun di Instagram FIFA Selain mengalahkan raksasa Jerman pada Piala Dunia 2018 di Rusia Coach Sintayong bersama tim tuan rumah saat itu pernah mengalahkan Argentina 2-1 di Piala Dunia U20 2017 di Korea Selatan Tulis akun Instagram FIFA Sekarang yang jadi pertanyaan, sanggupkah Sintayong membuat tim nasi asuhan saat ini tim nasi Indonesia Menumpangkan Argentina berhubung bola itu bundar apapun bisa terjadi di sepak bola Menarik untuk menantikannya Garuda muda jumpa Malaysia di Piala FF U23 2023 Agenda padat dihadapkan tim nasi Indonesia U23 pada 2023 Dalam waktu dekat tepatnya mulai 17 Agustus 2023 Garuda muda akan berlagak di Piala FF U23 2023 di Thailand Kemudian beberapa grup turnamen kelompok umur itu pun sudah dilakukan pada Senin 29 Mei Hasilnya tim nasi Indonesia U23 berada di grup B Menariknya di grup tersebut ada Timur Leste dan Malaysia Perjumpaan dengan kedua tim itu selalu menarik untuk disimak Terutama laga melawan Malaysia yang selama ini menjadi salah satu rival Indonesia Ini bukan kali pertama tim nasi Indonesia U23 berlagak melawan Malaysia di Piala FF U23 Keduanya juga pernah bertemu pada edisi 2019 Saat itu turnamen usia muda itu bernama Piala FF U22 Itu merupakan edisi kedua setelah kali pertama digelar pada 2005 Laga antara Indonesia melawan Malaysia pada Piala FF U22 2019 Berlangsung di National Olympic Stadium Pondpen, Kamboja Laga itu berlangsung seru Marinus Vanewar membuka skor pada menit ke-52 Namun 10 menit kemudian Malaysia menyamakan kedudukan melalui gol dari Nick Syairan Witan Suleiman kembali membuat Garuda muda unggul pada menit ke-77 Sayangnya gol Hadi Fayad 4 menit jelang babak kedua usai membiarkan kemenangan tim Aswan Indra Shafri Menariknya Indonesia U22 yang turun pada Piala FF U22 2019 tampil apik di sepanjang turnamen Mereka bahkan mampu menjadi juara setelah menang 2-1 atas Thailand di babak final Menariknya sang pelatih Indra Shafri mampu kembali menjadi juara di lokasi serupa Kali ini bersama tim Aswan Indonesia U22 di Sea Games, Kamboja 2023 Di sisi lain Malaysia justru gagal lolos dari babak grup di Piala FF U19 2019 Mereka disingkirkan Indonesia U22 dan Kamboja Mereka disingkirkan Indonesia U22 di 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 Indonesia U23 di Indonesia U22 di Indonesia U23 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 di Indonesia U24 di Indonesia U23 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 di Indonesia